Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan meninjau rencana pembangunan pelabuhan bongkar muat di Tanjung Pinggir, Sekupang, Batam, Kepulauan Rio, Senin Pagi. Proyek pembangunan pelabuhan di atas lahan seluas 302 hektare ini rencananya dimulai pertengahan tahun ini. Pelabuhan yang akan dilengkapi sistem digital tersebut nantinya digunakan untuk mendukung bongkar muat logistik agar lebih efisien dan ekonomis. Sehingga biaya pengiriman logistik dari Indonesia ke luar negeri dapat ditekan. Pembangunan pelabuhan bongkar muat melibatkan pihak swasta dalam investasi berkelanjutan menggunakan konsep nasional logistik ekosistem. Dengan begitu, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia akan terintegrasi satu dengan lainnya, sehingga akan mempermudah pengawasan dan pengelolaan. Nasional logistik ekosistem ini kita akan mulai dari di Batam setahun ini lalu. Menko Luhut dalam kunjungan kerjanya mengatakan, pemerintah akan membangun pelabuhan bongkar muat modoran di dua lokasi di Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan.